Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Faisar, kelas 141, siswa SMA Negeri 2 Kasimba Saya akan menjelaskan resensi novel Negeri 5 Menara Yang merupakan tugas bahasa Indonesia di bawah pembimbingan Ibu Nuhayati NSPD Selanjutnya terlebih dahulu saya akan membacakan identitas buku Judul buku novel Negeri 5 Menara Penulis Ahmad Kwadi, penerbit PT Gramedia Pusat Dalam terbit 2009, jimbah aman 243 halaman Selanjutnya saya akan membacakan jenopsis dari novel tersebut Novel Negeri 5 Menara Awal mulai dari novel Negeri 5 Menara yaitu Lima orang sahabat yang mondok di sebuah pesantren Kemudian bertemu kembali ketika beranjak dewasa Ahmad Kwadi atau Alif sebagai tokoh utama dalam novel tersebut Alif, pemudah kelahiran Sumatera Barat Memiliki kedua orang tua yang berkeinginan agar Alif menjadi seseorang yang terpandang Atau dihormati kampung seperti menjadi seorang tua agama Keinginan kedua orang tuanya sudah tercapai Namun Alif juga mempunyai keinginan lain Ia berkeinginan tidak hanya di kampung Ia berkeinginan untuk keluar kota melihat keindahan kota Namun keinginannya tidak telah mulai dicapai Karena kedua orang tua Alif sangatlah berharap agar Alif tetap di kampung menjadi seorang guru agama Berkat maketek koman Alif Akhirnya Alif kecil merantau mondok di sebuah pesantren di Jawa Timur Disitulah awal kisah Nyaji Mulai Awal pertama di mondok pesantren Alif terkisau dengan sebuah kalimat menjadawat jadah Barang siapa yang bersungsungu pasti yang terdapat Kemudian mendengar salah seorang santri mengkomentator sepak bola dengan menggunakan bahasa Arab Santri mengigo dengan menggunakan bahasa Inggris Lantunan syair-syair Abu Nawaz yang indah Kemudian setelah beberapa bulan di mondok pesantren Alif memiliki 5 orang teman Yaitu Raja Said Baso Julmajid Atang Kelima sahabnya tersebut sangatlah akrab Mereka sama-sama mondok di sebuah pesantren Mereka berlima memiliki hobi yang sama Yaitu berbaring di bawah bandara masjid ketika menunggu waktu sholat maghrib Sambil berbaring mereka memandang ke langit melihat awan Menganggap bahwa awasannya awan mereka awan itu seperti keimpian mereka Seperti Alif memandang awan seperti benua Amerika bahwasannya dia akan pergi ke Amerika Begitu pula keempat teman lainnya Cairo, Mesir dan Inggris Mereka semua menganggap awan itu seperti negara yang akan mereka kunjungi Singkat cerita Setelah setelah beberapa tahun menghadapi lika-liku perjalanan di pondok pesantren Akhirnya mereka berjumpa kembali di London, Inggris Setelah beberapa tahun mulus Kemudian mereka bernostalgia dan menceritakan kisah-kisah yang mereka alami di pondok pesantren Awalnya Alif sangat menganggap pesantren tempat yang sangat kampungan Tetapi disitulah ia mendapat pengalaman bahwasannya pondok pesantren bukanlah tempat yang kampungan Itulah sinopsis dari novel Negeri 5 Menara Selanjutnya saya akan membacakan unsur instrinsik dari novel Negeri 5 Menara Tema Tema yang digunakan dalam novel tersebut yaitu pendidikan Karena disitu mengajarkan di sebuah pondok pesantren Yaitu dalam metode pendidikan Alur yang digunakan, alur maju-mundur Karena awalnya alif Alur yang digunakan maju-mundur Karena alif menceritakan masa lalunya hingga menjadi seperti sekarang Kemudian toko Toko dalam novel tersebut yaitu Alif Julmajid Julmajid Atang Basok Raja Ustadz Salman Kemudian Sudut pandang yang digunakan Sudut pandang pertama Karena dia menceritakan dirinya sendiri Latar yang digunakan Latar Untuk pesantren Karena disitu menjelaskan tentang pendidikan Selanjutnya Unsur Bahasa yang digunakan Yaitu Imperatif Amanat yang disampaikan bahwasannya Disitu menggambarkan bahwa alif Tidak gulah menjerah Ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu Hingga menjadi seseorang yang sukses Mencapai keinginannya Itulah Hasil resensi Dari Nobel Negeri 5 Menara Sekian dan terima kasih Terima kasih